Tips menggunakan media dari. Nah, mengapa media dari penting Bapak Ibu? Bukan hanya persoalan karena kita dalam kondisi pandemik. Memang benar, dalam situasi pandemik tidak memungkinkan kita untuk beraktifitas secara normal, baik kerja maupun proses pembelajaran. Sehingga semua harus dilakukan di rumah. Maka media daring menjadi alat yang utama dalam proses pembelajaran. Tapi di luar itu ada hal yang lebih besar, bahwa perkembangan teknologi ternyata telah mengerubah cara hidup kita. Juni yang begitu besar, terlihat besar, kita tidak bisa melihat belahannya karena perkembangan teknologi bisa kita lihat. Ini apa yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, Global Village, Kampung Global. Dunia yang begitu besar dapat kita lihat. Kita bisa menjelajah Jepang, kita bisa menjelajah Jepang-Jepang, hanya menggunakan satu perangkat agent. Maka bagaimana agar media daring ini bermanfaat, benar-benar menjadi orang yang cakep berliterasi. Maka dalam kontes pembelajaran, ada dikenal dengan istilah pembelajaran media literasi. Bagaimana, khususnya bagi guru dan orang tua juga. Bagaimana guru bisa memahami, menggunakan media, memahami, menggunakan, menganalisa, bahkan akhirnya memreproduksi media. Jadi mereproduksi. Media keberadaannya kalau sekarang ini di awal-awal interaktif, teknologinya canggih, interaktif. Tapi kini perkembangan media sudah integratif. Media telah terintegrasi dalam kehidupan penggunanya. Maka tidak heran ada yang menggantungkan hidupnya di dalam ponsel. Seperti abang-abang ojol, dia bergantung hidupnya kebutuhan istilahnya di perkembangan handphone ponsel. Aplikasi yang kita install, tanpa kita sadari, begitu kita menginstall aplikasi, kita juga menginstall kehidupan kita di dalam aplikasi. Kita makan bergantung pada handphone. Sudah menjadi integratif, bukan interaktif lagi. Maka kita harus cakap, tidak boleh iliterate. Apa kemudian ciri-ciri orang yang bermedia literasi? Yaitu dia tidak hanya sekedar aktif menggunakan handphone. Itu bukan belum masuk orang yang cakap bermedia literasi. Individu yang cakap bermedia literasi, literate, tidak hanya aktif, tapi dia partisipatif. Jadi kalau dia aktif, dia hanya sebagai konsumen, menggunakan handphone, hanya untuk telpon, hanya untuk WA. Hanya aktif, tapi tidak bisa berpartisipatif. Kalau dia sudah literate, maka dia bisa berpartisipasi. Dengan apa? Dengan cara turut berreproduksi. Jadi handphone ini bisa ia reproduksi untuk kepentingan dirinya, untuk peningkatan kapasitas dirinya, untuk peningkatan keselastraan dirinya. Nah, begitu juga dengan guru. Kita sebagai pendidik harus bisa tidak hanya aktif, tapi partisipatif. Tidak hanya konsumtif. Konsumtif menggunakan handphone, tapi reproduktif menggunakan handphone untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, perangkat dan aplikasi apa saja yang mendukung pelaksanaan belajar dari rumah? Untuk yang pertama ada handphone, ada laptop. Ini dasar perangkatnya kan? Ada juga PC. Nah, nanti kalau tidak bisa, tidak ada bagaimana? Ada solusinya televisi. Kita akan bahas tadi. Pak, kalau tidak ada handphone, bagaimana proses pembelajaran? Kita akan bahas. Nah, bagaimana kemudian perangkat dan aplikasi ini bisa mendukung proses pembelajaran, bisa mendukung, membantu kita untuk keberlangsungan proses pembelajaran, bisa mendukung kita untuk mencari sumber pembelajaran, meningkatkan kapasitas diri kita, juga orang tua, dan yang ketiga adalah yang lebih advance lagi, bagaimana perangkat ini bisa kita gunakan untuk memproduksi media pembelajaran. Tiga poin ini yang akan kita bahas. Baik, sebelumnya berangkat ke situ, saya akan di awal memberikan syarat dan tips menggunakan media atau gadget selama proses BDR belajar dari rumah berlangsung. Yang pertama adalah tersedia perangkat teknologi, itu yang memadai. Ini yang harus dipastikan bahwa karena proses pembelajaran yang akan kita laksanakan melalui sistem daring dalam jaringan, maka mau tak mau kita harus perlu teknologi, apakah komputer atau handphone. Yang kedua, pastikan internet Anda benar-benar stabil, karena memang mutlak internet yang stabil, koneksi yang bagus memang mutlak dibutuhkan, karena semua perangkat tersebut memerlukan jaringan internet. Kemudian persiapkan tempat yang nyaman selama melakukan BDR, belajar dari rumah. Kenapa perlu tempat yang nyaman? Supaya kita terhindar dari gangguan komunikasi atau noise. Kalau kita belajarnya di pinggir pasar yang suaranya banyak, kemuru tentu tidak nyaman. Kemudian usahakan durasi waktu yang seimbang antara belajar di sekolah dengan di rumah. Jadi, kalaulah proses belajar di sekolah selama ini di TK dari jam 8 sampai jam 12 atau lebih cepat, maka diupayakan untuk seimbang mengadopsi proses pembelajaran seperti itu. Jadi, jangan mentang-mentang prosesnya di rumah, maka proses belajarnya 24 jam. Tidak, kenapa ada aktivitas lain yang perlu dilakukan, baik orang tua maupun ibu guru, aktivitas sosial lainnya. Begitu juga dengan si anak. Maka harus seimbang. Kemudian, tetap jaga agar anak dan orang tua tetap sama-sama enjoy dengan tugas dari guru. Nah, tentu ini tugas bagi kita, para pendidik, bagaimana merancang EPP yang sederhana, yang tidak memberatkan orang tua. Karena memang jangan sampai, kita harus punya empati juga, situasi yang berat ini, sulit ini, yang kita dapat bersama, tentu jangan sampai membebani. Nah, perangkat aplikasi manakah yang sebaiknya digunakan? Ini dasar. Sebaiknya digunakan ada perangkat yang tersedia, yang Anda miliki, dan Anda kuasai penggunaannya. Jadi, apa yang ada? Kalau yang ada WhatsApp, ya WhatsApp. Kalau WhatsApp yang Bapak Ibu kuasai, silahkan WhatsApp. Itu yang Bapak Ibu miliki, silahkan. Jadi, tidak perlu, oh ya, kami sudah mengikuti Zoom, pakai Zoom ah. Maka balik dasarnya yang sederhana saja. Kemudian, aplikasi kuasai penggunaannya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan para pengguna yang lain, bukan hanya guru, tetapi orang tua. Kalau asing aplikasinya dan belum dikuasai, sebaiknya dari yang sudah familiar. Sebaiknya hindari mempersulit diri, dan stres gara-gara perangkat teknologi. Jangan sampai stres gara-gara perangkat teknologi, karena itu hanya seharusnya memudahkan kita, bukan mempersulit. Nah, tadi ada tiga proses sumber belajar, kita menuju ke proses. Proses pembelajaran, kalau mau dilakukan secara daring, dalam daringan, maka bisa dilakukan dengan kelas virtual, atau kelas maya. Apa itu? Ruang tempat bertemu pendidik dan peserta didik secara virtual, menggunakan aplikasi internet. Apa kemudian aplikasi-aplikasi yang mendukung ini? Ada Google Classroom yang tersedia. Walaupun tadi saya di awal, tipnya saya perkenalkan, harus yang sudah, yang dimiliki dan familiar Anda kuasai. Tapi ini yang tersedia, saya sampaikan. Ada Google Classroom, ada Edmodo, ada kelas Dojo, ada Microsoft Team, ada School Logi. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mendukung kelas virtual. Ada juga proses pembelajaran yang menggunakan audio atau video conference, seperti kita ini yang disini berlangsung, menggunakan Zoom. Ada Fisco WebEx, yang ada WhatsApp. WhatsApp kalau melakukan video conference, itu terbatas 9 orang atau 8 orang ya. Jadi terbatas. Zoom juga terbatas. Kalau mau yang tidak terbatas, terbatas durasinya. Kalau yang gratis, terbatas durasinya, terbatas jumlah partisipannya. Begitu dengan WebEx. Kembali, sebelum menentukan apakah menggunakan Zoom, WebEx, kuasai dulu apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai. Itu dasarnya. Jangan sampai mempersulit. Mempersulit diri. Kemudian ada Google Meet. Ada Skype. Itu proses pembelajaran ya. Jadi proses pembelajaran bisa dilakukan dengan media daring tersebut. Nah, kemudian bagaimana media perangkat kita ini kita gunakan untuk meningkat, untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Baik untuk menengkarkan kapasitas orang guru, juga orang tua. Jadi, kia parenting, kalau di pembelajaran normal, orang tua dipanggil. Untuk hadir ke kelas orang tua, narasumbernya siapa? Narasumbernya bisa orang tua, bisa orang profesional, guru, dokter, kalau itu terkait dengan gizi, psikolog, itu terkait dengan psikologi dan pola asuh. Nah, tapi kalau proses daring ini, ayah dan mudah, para guru bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pola asuh kepada orang tua, atau juga bus terutama yang bermanfaat bagi ibu guru. Apa saja itu kanalnya, ini laman rumah belajar. Ini yang sudah di fasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, rumah belajar. Di situ ada konten-konten edukatif, sumber-sumber belajar yang bermanfaat bagi guru maupun orang tua, termasuk juga anak. Ada TV edukasi, ini bisa digunakan oleh guru, bisa juga sumber belajar bagi anak. Nah, ini konten-konten rumah belajar yang bisa digunakan. Ini semua jenjang pendidikan sudah ada. Ada PAUD, SD, SMP, SMA, tinggal kita bagaimana bisa mempahatkan media tersebut. Ada juga kanel edukasi, TV edukasi on video, ini dari video. Bisa digunakan di Playstore. Ini konten-konten edukatif. Bisa digunakan sebagai sumber inspirasi sumber belajar bagi guru untuk merancang pembelajaran atau informasi untuk orang tua. Ada juga radio, suara edukasi. Ini di Spotify bisa datang oleh Kementerian Pendidikan. Tinggal kita bagaimana tidak hanya sekedar aktif, tapi partisipatif untuk meningkatkan kapasitas pendidikan. Nah, ini dia. Kalau lah jarak susah kalau orang tua tidak punya gadget dan juga jarak rumah guru dan orang tua juga jauh. Memang sulit mungkin untuk dicapai misalnya. Guru bisa datang ke rumah orang tua, membantu orang tua, memberikan rencana pembelajaran untuk dilaksanakan oleh orang tua. Tapi kalau tidak memungkinkan, guru bisa memberitahukan orang tua untuk memaksimalkan channel tayangan TVNRI, program belajar di rumah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Melalui program tayangan belajar dari rumah di TVNRI. Jadi kalau untuk anak paut sudah ada jam tayangnya, mulai dari jam 8 sampai jam 8.30. Jadi 30 menit kalau sepanjang itu bermanfaat, tidak apa-apa. Yang penting hak anak dalam belajar itu dapat kita penuhi. Ini dia. Jadi dia menjawab yang tadi ya, kalau orang tua tidak punya handphone bagaimana. Mudah-mudahan setiap rumah sudah punya televisi ya. Mudah-mudahan. Jadi jangan sampai adalah ibu gak ada televisi. Ya disarankan ibu boleh ke rumah tetangga sebentar untuk ngompang nonton TVRI. Boleh. Nah, yang akhirnya terakhir adalah yang poin ketiga yang saya katakan bagaimana media daring, media teknologi digital bisa kita manfaatkan untuk memproduksi media pembelajaran. Jadi tidak hanya kita menggunakan sebagai konsumen, konsumtif dan menggunakan media, tapi kita menjadi produsen, mereproduksi media-media pembelajaran yang akan bermanfaat baik untuk pembelajaran maupun untuk diri kita. Sebagai contoh, apa itu media yang dapat digunakan, dimanfaatkan? yang ini YouTube. Jadi ayah dan bunda bisa memuatkan channel YouTube untuk mengisi konten-konten edukatif. Nah, kalau ini banyak ditonton oleh orang dan menarik, tentu secara otomatis memberi benefit keuntungan untuk ayah dan bunda. Bisa menghasilkan uang kan di YouTube? Seperti contoh nih, kanal YouTube saya. Salman Hasibuan Oficial. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe dan lonceng. Nah, ini contohnya. Jadi kita bukan hanya kita aktif, tapi kita partisipatif. Bukan hanya konsumtif, tapi kita mereproduksi. YouTube, bukan hanya untuk nonton, tapi kita bisa menghasilkan uang, bisa membuat konten pembelajaran yang edukatif dan menarik. Jadi, kalau saya nih, yang saya coba, walaupun saya masih belajar, saya lihat subscribernya yang tertangkap ini, masih 6 subscriber ya. Sebelum mengajar, sudah saya lihat, sudah ada 10 subscriber. Lumayan. Bisa diisi, kalau saya, saya isi nih, konten-kontennya. Satu, tips bermain seru di rumah selama COVID. Jadi ini bisa jadi rujukan oleh orang tua. Ada juga konten yang saya isi nih, misalnya program pelibatan keluarga. Nah, ini Pak Ayah dan Bunda. Bapak Ibu, sudah pernah dengar belum program pelibatan keluarga? Kalau belum, silahkan dengar. Yang kesulitan bagaimana, tips bermain seru di masa COVID? Ada. Nah, kemudian, selain YouTube, Bapak Ibu bisa kemudian merancang media pembelajarannya menggunakan aplikasi yang lain. Kalau saya, sebagai contoh, makanya kita harus berkreasi sebagai pendidik. Saya gunakan ini konten yang sudah saya siapkan untuk channel YouTube saya. Judulnya adalah kita tonton bersama ya. Selamat di rumah. Tips bermain sains menyenangkan di rumah. Apa itu bermain sains? Bermain sains merupakan proses memperoleh pengetahuan dengan cara menyenangkan melalui pengamatan, membangun sintesa, lalu menyimpulkan. Bermain sains bagi anak usaha dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan serta potensi yang dimiliki anak. Ruang lingkup sains antara lain sains fisik, sains makhluk hidup, dan sains bumi dan lingkungan hidup. Sains fisik melalui eksplorasi benda, anak belajar mengenai ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan pada benda, berat, bentuk, ukuran, warna, dan temperatur. Sains makhluk hidup Anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup, lingkar kehidupan, dan habitat tempat tinggal. Sains bumi dan lingkungan hidup Anak belajar untuk memahami dan menghormati alam sekitar, dan mulai belajar menghargai bahwa manusia saling ketergantungan dengan lingkungan baik secara positif maupun negatif. Karakteristik pengalaman anak bermain sains terjadi secara natural, informal, dan terstruktur. Konsep bermain sains bagi anak usia dini, semua tempat adalah sekolah, semua alat adalah sumber pelajar, dan semua orang adalah guru. ayah bermain sains menyenangkan bersama anak di rumah. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik. Nah, itu upaya saya untuk menjadi orang yang berkemampuan literasi yang baik. Begitu juga saya harapkan ayah dan bunda kita harus mampu memanfaatkan media daring, media digital untuk proses pembelajaran yang edukatif, menarik, jadi tidak hanya menggunakan handphone untuk telepon, tapi bisa menjadi mereproduksi. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menciptakan konten-konten edukatif yang bisa ditonton banyak orang, sehingga itu menginspirasi orang, membantu orang, dan tentunya ada juga selain nilai sosial, ada juga nilai-nilai ekonomis yang akan kita raih, walaupun nilai ekonomis itu faktor terakhir, tapi adalah bagaimana kita menjadi orang yang partisipatif dalam lingkungan bermediasi di era digital saat ini. Baik, itu yang saja yang dapat saya sampaikan, saya kembali, apabila ada yang kurang, saya maaf-maaf, saya kembalikan kepada Bapak moderator.